Halo bunda, yuk simak 8 bahan tradisional ampuh atasi anak susah makan Teruji turun temurun di berbagai daerah di Indonesia Tonton video ini sampai habis yuk bud Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369 spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rejekinya lancar dan sehat selalu Masalah anak yang sulit makan dapat diatasi dengan bahan alami yang dapat merangsang napsu makan anak Bunda wajib tahu beberapa bahan alami yang telah digunakan secara turun temurun di berbagai wilayah Indonesia Untuk mengatasi anak dengan gangguan napsu makan Yang pertama, adas manis Adas manis memiliki aroma yang khas dan dapat merangsang napsu makan Pegunaan adas manis untuk anak yang susah makan adalah dengan merebus air dengan adas manis lalu diminumkan pada anak Yang kedua, kencur Kencur memiliki khas yang merangsang napsu makan dan memperlancar pencernaan Caranya adalah dengan membuat jamu beras kencur Parut kencur dan campurkan dengan beras yang digerus Kemudian tambahkan air panas dan gula merah Yang ketiga, lempuyang Lempuyang merupakan tanaman obat yang biasa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan napsu makan Caranya, lempuyang diparut dan dicampur air panas dan tambahkan madu Yang keempat, temulawak Temulawak merupakan tanaman obat yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional Temulawak memiliki khas yang membantu pencernaan dan merangsang napsu makan Cara membuatnya, parut temulawak campur dengan air panas dan diberi madu lalu diberikan kepada anak untuk diminum Yang kelima, kunyit Kunyit adalah ramuan obat yang sering digunakan sebagai bahan masakan Indonesia Kunyit memiliki sifat merangsang napsu makan dan melancarkan pencernaan Tumbuk atau parut kunyit dan campurkan dengan air panas Lalu diminumkan untuk anak-anak Madu bisa ditambahkan ke jamu ini untuk mengurangi rasa pahitnya Yang keenam, protowali Protowali merupakan tanaman obat yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional Protowali memiliki khasiat melancarkan pencernaan dan menggugah selera makan Cara membuatnya, parut protowali lalu dicampurkan dengan air panas dan tambahkan madu Kemudian diberikan kepada anak untuk diminum Yang ketujuh, temuireng Temuireng atau temuhitam adalah ramuan obat yang sering digunakan sebagai bahan masakan Indonesia Temuhitam memiliki sifat merangsang napsu makan dan pencernaan Caranya, tentu temuhitam diparut lalu dicampurkan kepada air panas Ditambahkan madu lalu diberikan ke anak untuk diminum Delapan, daun papaya Daun papaya merupakan bahan alami yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Daun papaya mengandung ezim papain yang dapat meningkatkan pencernaan dan napsu makan Rebus daun papaya, kemudian air rebusan tersebut diminumkan kepada anak Karena rasanya yang pahit, bunda dapat tambahkan madu untuk mengurangi rasa pahitnya Kesimpulannya, bahan-bahan alami seperti adas manis, beras gencur, lempuyang, temulawak, kunyit, protowali, rimpang hitam, dan daun papaya dapat menjadi alternatif pilihan bagi anak-anak yang kurang dengan napsu makan Namun perlu diingat bahwa takaran ramuan tersebut harus diberikan dengan takaran yang tepat dan dalam kondisi bersih Serta higienis untuk menghinduri resiko infeksi dan gangguan kesehatan lainnya Nah bunda, itulah delapan bahan tradisional ampuh atasi anak susah makan Teruji turun temurun di berbagai daerah di Indonesia Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa beli website resmi www.madu369.com atau waadmin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan Semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bund Agar tak ketinggalan bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya